Terima kasih, Prof. Lasono. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Pada bagian ini kita akan coba lihat bagaimana potensi pendanaan terkait dengan short hospital atau kapasiti. Di dalam regulasi terkait dengan pendanaan KLB atau COVID-19 ini kita sudah banyak melihat bahwa berdasarkan undang-undang tahun 1984 yang dahulu ini pernah dibahas tentang bagaimana pembiayaan itu berasal, terutama pada pasal 5, pasal 8, dan pasal 10. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar regulasi. Kemudian peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulan wabah penyakit menular juga sudah menjelaskan terkait dengan pembiayaan untuk wabah pasal 30. Kemudian yang baru muncul instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 terkait dengan pendanaan juga untuk peningkatan kemampuan dalam mencegah wabah. Kemudian diperkuat dengan PERPU tahun 2020 nomor 1 ya, untuk pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara untuk stabilitas sistem keuangan dalam penanganan COVID. Kemudian diperkuat dengan PERMENKES untuk pembebasan biaya pasien penyakit infeksi emerging tertentu. Kemudian muncul Keputusan Menteri Kesehatan nomor 2020 tentang pemanfaatan dan alokasi bidang kesehatan untuk pencegahan. Dan isinya di dalam DAK ini muncul untuk pemanfaatan pembelian peralatan, DAK fisik. Kemudian untuk daerah ini baru muncul dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan surat edaran untuk pembentukan tugas pertempatan penanganan COVID di daerah. Dan ini juga alokasi pendanaannya dibebankan kepada APBD untuk daerah. Kemudian, jadi kalau kita lihat dari beberapa regulasi yang tersedia sekarang, ini beberapa skenario bisa kita manfaatkan, karena banyaknya pendanaan yang sudah bisa dipergunakan di lapangan. Tapi dalam sisi manajemen pendanaan itu kita butuh skenario agar tidak terjadi double alokasi atau double funding, atau double pemanfaatan. Jadi kalau kita skenario-kan kita bisa menggunakan beberapa metodologi atau skenario. Pertama, mungkin kita menggunakan dana APBN untuk beberapa pemanfaatan untuk peralatan dan lain sebagainya, termasuk bantuan ekonomi yang sudah dicanakan oleh Presiden Jokowi. Terkait dengan penanganan ini ada Rp405 triliun. Kemudian untuk ring dua, untuk APBD ini bisa dipergunakan untuk peralatan pusat emas, untuk program promotif di FKTP dan lain sebagainya. Kemudian untuk dana filantropi ini bisa untuk dimanfaatkan insentif tenaga medis atau untuk sosialisasi penjagaan COVID. Bagi dana filantropi besar ini bisa diarahkan ke pemerintah pusat untuk pemanfaatan pembelian peralatan-peralatan yang mahal. Kemudian untuk dana desa, dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyebaran. Kemudian untuk APBN, kalau kita lihat bahwa kemarin Presiden Jokowi sudah mencanangkan beberapa pemanfaatan dana-dana APBN untuk penanganan COVID-19 ya. Dan tambahan APBN ini memang tidak semuanya bisa dimanfaatkan atau fresh money ya, tapi bisa dipergunakan untuk beberapa hal terkait dengan penanganan COVID. Misalkan dana Rp75 triliun yang dimanfaatkan bisa untuk pembelian APD, untuk tes kit, ventilator, dan lain sebagainya. Nah ini perlu dukungan data dan validasi yang dimanfaatkan untuk beberapa pembelian APD, beberapa pembelian ventilator, dan lain sebagainya. Kemudian insentif tenaga medis per bulan. Nah ini juga perlu perhitungan yang cermat ya, artinya siapa yang terlibat dan apakah itu hanya di tingkat pusat atau di semua tenaga medis yang terlibat. Kemudian santunan kematian keluarga tenaga medis ini juga sama bahwa pemanfaatan ini juga perlu data yang lebih detail. Kemudian untuk program pemerintah. Ini sebenarnya bantuan-bantuan ini untuk program pemerintah yang sudah berjalan seperti PKH. Ini sebenarnya sudah ada yang dialokasikan, kemudian bisa naik menjadi 25 persen untuk 10 juta keluarga. Kemudian ada kartu sembako, kartu prakerja yang untuk pekerja informal sekitar 5,6. Kemudian untuk biaya listrik juga ada pemotongan, bahkan penggratisan untuk pelanggan 450 V Ampere. Dan ada 110 trillion ini memang dipergunakan untuk membantu masyarakat di bawah. Cuma memang yang perlu kita lihat adalah masyarakat yang tidak masuk dalam program bantuan pemerintah. Ini seperti apa, apakah akan menggunakan dana APBD atau menggunakan dana filantropi. Kemudian insentif perpajakan ini jelas untuk sektor industri maupun sektor swasta yang bergerak di bidang tertentu ya, industri. Kemudian untuk yang 150 trillion untuk program pemulihan ekonomi di tingkat nasional. Nah ini juga apakah bisa dimanfaatkan untuk di level daerah. Jadi intervensi fresh money ini sebenarnya hanya tadi yaitu 75 juta yang dimanfaatkan untuk peralatan dan program ekonomi yang 110 trillion ya, kalau tidak salah. Ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah ini yang menjadi perhatian kita memang program-program tersebut diperuntukkan untuk program-program yang terkena dampak. Tapi untuk masyarakat yang tidak masuk dalam program bantuan pemerintah, ini yang akan menjadi concern sekenarinya memang untuk pemerintah daerah bisa ikut terlibat di situ, termasuk untuk dana filantropi. Kemudian seperti apa bentuk pengawasannya dan pengendaliannya atau kontrolnya, atau siapa yang bisa mengawasi agar tidak terjadi korupsi di sini. Apakah dengan validasi data atau melibatkan pihak-pihak tertentu di sini. Kemudian untuk rumah sakit. Ini rumah sakit karena sudah diberi dana sekitar 175 triliun atau beberapa dana yang diklaim sejak Presiden menyatakan KLB. Karena ada dana tidak terduga yang diperuntukkan untuk menangani bencana. Dan dana tidak terduga ini biasanya berasal dari APBN yang memang sudah dianggarkan, kemudian dialihkan ke BNPB untuk pengelolaan dananya. Dan ketika rumah sakit sudah menangani pasien COVID-19 ini bisa mengklaim dananya ke Kementerian Kesehatan. Karena dana KLB ini mungkin akan dilewatkan ke Kementerian Kesehatan. Apakah kemudian butuh klaim atau tidak, ini bisa, saya kira bisa dikomunikasikan lagi dengan Kementerian. Saya kira memang mereka tetap membutuhkan verifikasi klaim yang bisa diperbantukan dengan BPCS Kesehatan. Kemudian dana APBD. Dana APBD untuk penanganan COVID ini berasal beberapa dari dana yang ada di level daerah. Nah ini ada APBD, ada dana filantropi, kemudian mungkin juga ada dana asuransi swasta, kemudian dana masyarakat. Kalau pengalaman di Thailand banyak bermunculan asuransi swasta yang meng-cover beberapa peserta dengan mungkin untuk menjamin bahwa penanganan atau ketika pasien sakit merasa aman, tidak meninggalkan beban. Artinya memang seperti kasus di Thailand ini ada asuransi swasta yang bisa meng-cover sampai kematian, sampai pemulasan jenazah atau beberapa hal yang terkait dengan COVID-19. Kemudian berkaitan dengan dana-dana di daerah, berdasarkan Kemendagri ya, ini muncul SE yang memang pembebanan dana COVID ini untuk melalui APBD. Cuman kalau menurut pengelolaan dana APBD ini memang kita kembalikan lagi ke situasi di mana SK Gubernur atau Bupati sudah dikeluarkan untuk menyatakan KLB, sehingga dana-dana untuk KLB atau dana tanggap darurat atau dana tidak terduka atau dana siap pakai di beberapa daerah ini bisa digunakan. Jadi kalau kita lihat penggunaan di rumah sakit sama, hampir sama, bahwa dana-dana tersebut bisa dimanfaatkan kemudian oleh rumah sakit untuk mengklaim ke dinasihatan atau ke BBBD atau ke BKAD. Yang jelas memang harus ditentukan siapa yang menjadi komando dalam pendanaan ini, baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Karena kalau tidak diskenarikan akan muncul beberapa tumpukan pendanaan dan tidak teralah penggunaannya, termasuk untuk logistik dan untuk peralatan kesehatan. Kemudian kalau kita lihat dana-dana di FKTP ini juga sebenarnya banyak beberapa dana di FKTP untuk pencegahan. Seperti dana PUK ini bisa digunakan untuk penyuluhan ke masyarakat, termasuk penggunaan dana PPD. Kemudian dana kapitasi juga bisa digunakan untuk screeningnya, karena memang sudah berada di puskesmas. Kemudian pengalihan dana jam persal dan dana akreditasi puskesmas bisa digunakan untuk pencegahan di tingkat FKTP atau di tingkat puskesmas. Ini dana-dana yang berada di sini bisa dimanfaatkan untuk pencegahan di level primer, layanan primer. Kemudian kalau kita lihat pendanaan APBD, fokus pendanaan ini akan berkisar atau dipergunakan untuk pembelian APBD, misalkan untuk level puskesmas, karena untuk level rumah sakit akan banyak dimanfaatkan dengan penggunaan APBD dari tingkat pusat, yang seperti yang beberapa waktu lalu dibicarakan di Shores Hospital ini. Kemudian beberapa sarana-prasarana di FKTP juga mungkin perlu dana APBD, logistik, dan STM, serta insentif untuk tenaga sukarelawan yang ikut membantu dalam penanganan COVID. Kalau kita lihat contoh dari dana APBD yang sudah diluncurkan, sudah diumumkan ke publik terkait dengan dana penanganan virus corona, misalkan untuk APBD di Jawa Tengah ini 1,4T, kemudian di Jawa Barat 500 miliar, kemudian di Banyuasin inilah 500 miliar. Bukan di Jakarta ini juga sebenarnya juga banyak, juga ada dana sampai 7 triliun yang akan dicairkan oleh Pak Anies Baswedan. Dan kalau di Jogja sendiri mungkin kita belum tahu angkanya seberapa, tapi ada dana untuk tidak terduga untuk KLB ini. Kemudian dana desa. Dana desa ini sudah ada dan bisa dimanfaatkan di level desa, termasuk dana pemberdayaan masyarakat yang ada di level RT atau RW. Ini bisa dipergunakan untuk pencegahan, termasuk untuk deteksi dini di tingkat RT, dengan mengkarantina atau mengisolasi beberapa pemudik mungkin yang sekarang mulai rame dibicarakan di tingkat masyarakat. Kemudian pengadaan hand sanitizer, serta beberapa cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus. Dan ini bisa memanfaatkan dana-dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dana desa juga bisa digunakan untuk sosialisasi, selain itu untuk bagaimana membatasi kegiatan-kegiatan yang diadakan di level desa. Baik, ini kira-kira seperti itu beberapa pendanaan yang bisa dimanfaatkan dengan skenario bahwa dana-dana tersebut harus di manajemen. Artinya ada yang mengkomandu siapa yang harus mengatur sirkulasi pendanaan atau cash flow pendanaan pada saat KLB. Terima kasih. selamat menikmati.